salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple b dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan timnas indonesia versus filipina yang berakhir untuk kemenangan timnas indonesia dengan skor telak 3-0 seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa ini adalah pertandingan perdana bagi timnas indonesia di sea games kamboja tahun ini jadi artinya sangat penting bagi timnas indonesia untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan perdana supaya nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya para pemain lebih percaya diri dan dengan kemenangan ini berarti untuk sementara timnas indonesia berada di posisi puncak di kelas men sementara grup A sambil menunggu pertandingan kedua antara timnas kamboja versus timor leste dan seperti yang saya jelaskan teman-teman di konten sebelum ini bahwa sangat penting bagi para pemain dari timnas indonesia menganggap setiap pertandingan di fase grup ini seperti pertandingan final artinya mereka harus bisa fokus dan juga konsentrasi 110% di setiap pertandingan di fase grup ini jadi bukan 100% tapi lebihin 10% lagi karena yang penting pertama-tama adalah untuk bisa lolos dari fase grup jadi jangan sampai para pemain ini sekarang sudah memikirkan tentang medali emas nanti dulu yang penting bisa lolos dulu dari fase grup memang dari segi kekuatan timnas indonesia diunggulkan di grup ini kan karena tim-tim yang berada di grup ini adalah Filipina, Myanmar, Timor Leste dan juga Kamboja oke lah karena Kamboja tim tuan rumah dan progres sepak bola mereka sekarang lagi bagus ya mereka juga patuh diperhitungkan tapi tim-tim lain ini kan adalah tim-tim kuda hitam atau juga tim underdog namun salah jika para pemain dari tim nasi indonesia menganggap remeh tim lawan maka itu mereka harus serius di setiap pertandingan dimulai dari pertandingan pertama tadi dan itu mereka lakukan dengan baik teman-teman memang dari segi jalannya pertandingan tentu di menit-menit awal kita kecewa juga ketika kita melihat para pemain dari tim nasi indonesia tidak bisa bekerja sama secara rapi tapi kita juga perlu paham teman-teman bahwa ini adalah tim yang baru saja dibentuk dan baru pertama kali para pemain ini yang berada di dalam squad bermain secara bersamaan untuk pertama kali di sebuah pertandingan yang kompetitif itu pun di pertandingan pembuka dari SEA Games Kamboja tahun ini artinya tidak akan mudah bagi para pemain untuk bisa membentuk kemistri mereka di pertandingan pertama ini tentulah wajar jika mereka istilahnya demam panggung maka itu di menit-menit awal kita melihat para pemain kita lebih sering kehilangan bola lebih sering pasing-pasing yang diberikan itu tidak akurat bahkan mereka kesulitan untuk bisa menguasai bola cukup lama namun seiring berjalannya waktu di pertandingan ini kita bisa melihat kemistri diantara para pemain jauh lebih baik kenapa bisa seperti itu? karena akhirnya mereka bisa menemukan ritme yang pas jadi bagi sebuah tim teman-teman ketika bermain di first match ya di pertandingan pertama di sebuah turnamen tentu mereka membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka dan itu akhirnya bisa ditemukan oleh para pemain kita di babak kedua setelah coach Indra Safri melakukan sejumlah pergantian pemain jadi memang di babak pertama kita bisa melihat ada beberapa pemain yang tidak bisa tune in dari segi kerjasama yang tidak bisa mengambil keputusan yang cepat untuk membagi bola sehingga ketika sebetulnya ada ruang untuk menciptakan peluang yang berbahaya justru para pemain Filipina bisa merebut atau memblok upaya dari para pemain Indonesia yang coba untuk menciptakan sebuah peluang memang sih dari segi jalannya pertandingan juga para pemain kita menguasai jalannya pertandingan kan tapi kan intinya bukan soal menguasai jalannya pertandingan namun bisa menciptakan sejumlah peluang yang berbahaya dan tentunya mencetak gol kalau di babak pertama kan peluangnya gak banyak dari catatan saya hanya tiga satu peluang dari Witan kemudian dari Kelly Schroyer yang off target dan ketiga yang gol dari Marcelino selain itu kan para pemain kita sulit banget untuk membentuk kerjasama mereka ya karena ya mereka belum bisa menemukan ritme permainan mereka jadi saya pikir wajar saja jika di babak pertama kita kecewa melihat wah kerjasamanya kok kayak begini ya kayak baru belajar main bola nih tapi kan lihat di babak kedua perlahan-lahan mulai mencairkan dan terlihatlah para pemain justru jelang pertandingan berakhir bermainnya lebih berbahaya lagi artinya lebih galak lagi mereka saya tidak melihat para pemain dari tim nasi Indonesia itu tampak lelah sampai fluid panjang itu dibunyikan mereka masih berlari mereka masih mencoba untuk mencetak gol nah artinya dari segi fisik gak ada masalah bagi para pemain kita dari segi stamina juga prima cuma dari segi kerjasama nah ini tentu membutuhkan waktu teman-teman membutuhkan dua sampai tiga pertandingan sebelum kemistri mereka bisa terjalin tapi paling tidak di pertandingan pertama tim nasi Indonesia sudah bisa meraih kemenangan yang telak dengan skor 3-0 terus caranya menang seperti apa di pertandingan pertama ini yang pertama saya melihat ketika para pemain sulit untuk bisa membentuk kerjasama yang rapi mereka memilih untuk cepat mengambil keputusan ketika mereka sudah berada di ruang pertahanan dari Filipina sebelumnya kan agak sedikit terlambat ya mengambil keputusan lebih lama mengolah bola coba untuk mengotak-ngatik bola sehingga bisa direbut oleh para pemain Filipina atau mereka bisa melakukan pressing tapi ketika beberapa kali itu Rio Fahmi mengambil keputusan yang cepat untuk membagi bola disitu kita bisa melihat sejumlah peluang mulai bisa diciptakan mulai dari Kelly Sroyer kemudian Ramadan Sananta hampir saja juga menciptakan peluang sebelum akhirnya Marcelino bisa mencetak gol nah caranya Marcelino mencetak gol ini seperti apa nah dari susunan pemain ini kan kita bisa melihat bahwa Coach Indra Safri menurunkan 2 gelandang menyerang di tengah nah ini sebetulnya cukup risikan karena kalau ada 2 gelandang serang di tengah nah perannya harus jelas kalau saya melihat disini peran antara Beckham Putra dan Marcelino ini gak jelas jadi Marcelino pun gak bisa terlalu lama menguasai bola Beckham Putra juga tidak bisa terlalu lama menguasai bola justru lebih banyak bola itu diberikan kepada 2 penyerang sayap Kelly Sroyer atau juga Witan Sulaiman atau juga dual fullback yang biasa ikut maju tapi 2 gelandang serang ini tidak begitu efektif sebetulnya di babak pertama namun Marcelino pintar ketika dia memang tidak bisa lama menguasai bola yang dia pilih adalah untuk melakukan pergerakan tanpa bola mencari ruang di area pertahanan dari Filipina maka itu dia bisa mendapatkan ruang itu di dalam kotak penalti dan dia bisa melakukan finishing yang baik sudah 1-0 tentu para pemain lebih confident dan masuk babak kedua saya melihat satu pergantian pemain yang penting dilakukan oleh Kocindra Safri ketika dia memasukkan Fajar Faturaman ini penting sekali karena Kelly Sroyer sering kehilangan bola artinya dia membutuhkan pemain yang bisa cepat mengambil keputusan crossing-crossingnya harus akurat memang di awal kita tidak melihat crossing-crossing yang akurat dari Fajar kan tapi beberapa kali pergerakan dia ini sangat berbahaya sebelum akhirnya kita tahu bahwa Witan Sulaiman ya yang dilanggar ketika ada pertukaran passing itu antara para pemain dari Indonesia Fajar kepada Witan Witan kepada Sananta Sananta kembali kepada Witan Witan di foul dan ternyata yang mengambil penalti adalah Rizky Ridho di luar dugaan saya Rizky Ridho miss pemain-pemain besar juga biasa gagal tapi yang saya bingung kenapa bukan Marcelino atau juga Ramadan Sananta yang mengambil penalti ini kok bisa Rizky Ridho ini juga kita gak tahu nih kenapa mungkin juga para pemain lain memberikan kesempatan kepada Rizky Ridho dan ternyata dia miss tapi lihatlah mental dari para pemain kita mereka gak down padahal bisa saja mereka down tapi Filipina juga hanya bertahan dan coba untuk main counter dan berharap para pemain kita itu melakukan kesalahan tapi saya melihat para pemain kita itu hanya di babak pertama dua atau tiga kali kehilangan bola betul kan di lini tengah yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Filipina tetapi di babak kedua saya melihat mereka lebih solid permainan di pertahanan maka itu para pemain Filipina tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan saya melihat peran dari Ananda Raihan ini bagus banget loh ini pemain dia sering banget menang bola dia sering banget melakukan pressing yang benar dia sering banget melakukan tackling untuk bisa merebut bola dari kaki para pemain Filipina ini pemain yang sangat penting di lini tengah kemudian satu lagi perubahan yang dilakukan oleh coach Indra Safri adalah memainkan Tovani ini bagus sekali nih dia memainkan Tovani kan kalau gak salah dia menarik Beckham Putra saya gak melihat ada sinergi yang baik antara Beckham dan juga Marcelino ketika Tovani masuk nah terlihat permainannya lebih mencari lagi karena Tovani ini tampak ngamung lama-lama menguasai bola dia cari rekan dia yang bebas nah ketika dia bisa mencari rekan dia yang bebas itu hampir tuh Irfan Johari mencetak gol karena dia cepat membagi bola baru kemudian kita lihat ketika ada pertukaran passing antara Tovani dan juga Irfan Johari sehingga Irfan bisa mencetak gol ke dua bagi Indonesia ini sangat penting sudah 2-0 lebih menggila lagi permainan dari tim nasi Indonesia dan sebetulnya kan Witan hampir juga tuh mencetak gol ya dia mendapatkan dua peluang loh di babak kedua ya memang sih sulit ya dia melakukan finishing sebelum akhirnya Fajar Faturaman what a goal Rio Fahmi memang semakin matang permainan dari pemain ini ketika dia kembali memberikan asis kepada Fajar yang berada kali ini di sektor sebelah kiri Fajar dapat bola langsung dia hajar bola itu sehingga dia bisa mengubah skor menjadi 3-0 dan tentu itu adalah waktunya killing the game jadi waktunya untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan sebuah kemenangan karena sudah 3-0 sudah gak mungkin Filipina bisa mengejar betul kan pertandingan juga akan berakhir dalam beberapa menit lagi jadi kita bisa melihat di pertandingan ini para pemain kita walaupun sulit untuk membentuk kerjasama mereka di awal tapi akhirnya permainan mereka mulai mencair kita melihat mereka bermain lebih tenang lagi dan yang paling penting mereka bisa lebih lama menguasai bola di babak kedua jadi di babak pertama permainan Timnas Indonesia dengan babak kedua itu beda total kalau di babak pertama lebih sering kehilangan bola pasing-pasingnya banyak gak akurat tetapi di babak kedua saya melihat pasing-pasing cenderung akurat penguasaan bola bisa lebih lama lagi dan bisa lebih banyak menciptakan peluang artinya apa? faktor ketenangan itu sangat penting di menit-menit awal tampak para pemain kita itu mungkin demam panggung jadi sering kehilangan bola agak khawatir ketika ada pemain dari Filipina yang menguasai bola padahal para pemain Filipina pun sulit menembus pertahanan kita so this is a very good win dan ini adalah kemenangan yang sangat amat penting teman-teman pertandingan pertama itu paling penting bagi sebuah tim ketika bermain di sebuah turnamen dan ternyata Timnas Indonesia bisa mereka menang memang masih banyak kekurangan ketika para pemain kita sering kehilangan bola di tengah seperti yang mereka lakukan di babak pertama yang lebih banyak di babak kedua ada dua kali mungkin kehilangan bola tapi saya pikir seiring berjalannya waktu tentu juga dengan pematangan strategi dari Coach Indra Safri saya pikir dia juga perlu menjelaskan kepada para pemain betapa pentingnya untuk mengambil keputusan secara cepat ketika sudah berada di final third atau di area pertahanan tim lawan supaya bisa membagi bola secara cepat dan mencari rekan yang bebas agar bisa menciptakan peluang dengan harapan untuk mencetak gol dan ketika bertahan harus seperti tadi main high press jadi memblok serangan dari para pemain tim lawan di tengah nah kita tunggu saja teman-teman pertandingan kedua bagi tim nasi Indonesia lawan Myanmar nanti yang saya harapkan mereka akan bisa bermain seperti yang mereka tunjukkan di babak kedua tadi jangan sampai lawan Myanmar nanti juga terlambat panas karena Myanmar kita tahu lebih baik daripada Filipina jadi dari awal sudah harus bisa membentuk kemistri yang baik karena lawan Myanmar itu adalah pertandingan kedua jadi logisnya kemistri di antara para pemain lebih baik dan seperti tadilah di babak kedua main umpan-umpan pendek tapi ketika ada rekan yang free boleh gak masalah main umpan lambung atau juga main direct pass kita tunggu teman-teman pertandingan kedua dari tim nasi Indonesia lawan Myanmar untuk sementara ini tentu kita boleh bersyukur bahwa tim nasi Indonesia bisa meraih kemenangan dan kita juga rendah hati kita jangan juga jumawa dan tentu saya harapkan para pemain juga jangan gede kepala ini baru pertandingan pertama perjalanan masih panjang dan saya harapkan para pemain akan tetap fight seperti yang tadi mereka tunjukkan jangan lelah untuk berjuang sebelum fluid panjang itu dibunyikan no hate, no politics, only football salam sepak bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati